Dan sebentar lagi, kita akan mendengarkan satu sejarah siapa Ruki pertama yang akan terpilih dalam sejarah IBL ini. Dengan pilihan pertama di IBL Ruki Draft, Siliwangi memilih Sabda Yegra Aesha. Sabda Yegra Aesha, pemain tertinggi dalam kelas IBL Draft Combine ini, tinggi 1.93, Sabda Yegra Aesha terpilih menjadi pemain pertama. Sejarah IBL Draft, itu dia yang kita tadi bahas bukan ya, pemain guard atau pemain big man, menurut saya dengan tingginya kita sudah tahu. Forward big man, berlogo Siliwangi basketbol, selamat tentunya untuk pemain atau Ruki pertama di Siliwangi basketbol, selanjutnya kesempatan terpilih adalah pemain muda NSH. Selamat Sabda, dan kita akan berbicara sedikit dengan Sabda Yegra. Selamat sekali lagi, terpilih menjadi pemain pertama dalam sejarah IBL, dalam IBL Draft ini. Dan tentunya ini tidak terlepas dari performa Anda juga di waktu IBL Draft Combine kemarin. Apa yang Sabda bisa, mungkin bisa share dulu bagaimana perasaannya saat ini setelah terpilih menjadi pemain pertama. Ini historical sekali. Overwhelming sih, humbling, gak nyangka juga sih sebenernya ya, karena kemarin sederhana pas lagi Combine. Ya, just grateful aja sih. Super banget. Anda terpilih oleh Siliwangi, dan Siliwangi tentunya memiliki komposisi pemain muda, dan mereka memiliki coach yang muda juga relatif dengan ahli budi manusia. Kira-kira kontribusi apa yang Sabda Yegra harapkan bisa dikontribusi kepada Siliwangi di musim mendatang ini? Defense ya, defense. Bring defense. Terus Siliwangi kan gak pemain tingginya sedikit ya. Defense and rebound and... Saya, saya, saya melihat bahwa, apa, Sabda juga, maaf, dipanggil Sabda aja, Sabda, apa, bermain untuk di University of Notre Dame di Australia. Waktu itu, apa kira-kira pengalaman dari luar negeri apa yang kira-kira bisa menjadi kontribusi positif bagi tim Siliwangi khususnya, atau EBL pada umumnya? Saya udah jadi main di Australia, punya pengalaman melawan orang yang gede-gede ya, karena saya juga gak gitu gede kalau dimain di Australia. Apa kira-kira yang mesti diimprove oleh Sabda, yang untuk mempersiapkan diri di masyarakat, apa yang mesti diimprove oleh Sabda dalam mempersiapkan diri bermain di IBL ini? Benerin fisik sih, benerin fisik ya. Oke, terima kasih Sabda, congratulations once again, historical moment. Sabda Lirah Ahesah, pemain pertama dalam sejarah IBL draft ini. Baik.